Karena dikira mitos, maka nama Gayatri seolah-olah tenggelam dan kalah dengan nama-nama pembesar lain yang pernah ada di Kerajaan Majapahit. Bukan hanya cantik, wanita yang sering dikira mitos ini merupakan istri keempat Raja Kerajaan Majapahit, yakni Raden Wijaya. Ibu Suri Gayatri mempunyai peranan yang sangat penting dalam berdirinya Kerajaan Majapahit. Sosoknya bukan hanya pemanis dan pendamping Raja Belaka, ia merupakan salah satu penggagas penyatuan Nusantara yang kala itu pernah dicetuskan oleh Kerajaan Singasari sebelum akhirnya luluh lantah di Serbu Kediri. Merupakan anak dari Raja Singasari yakni Kertanegara. Kepintarannya dalam mengolah negara, ia dapatkan dari sang ayah handa. Sepeninggalnya Raden Wijaya, Jaya Nagara pun naik tahta. Kepemimpinannya di Kerajaan Majapahit tidak berlangsung lama. Jaya Nagara dikabarkan dibunuh. Konon, ketika Jaya Nagara meninggal, tongkat kepemimpinan Kerajaan Majapahit berpindah ke tangan Ibu Suri yakni Gayatri.